Tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan beasiswa kepada Hafiz Quran. Pemerintah Provinsi Jambi akan memberikan beasiswa kepada 1.100 anak penghafal Al-Quran. Beasiswa Hafiz Quran adalah beasiswa terbaru yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Tahun ini, program beasiswa penghafal Al-Quran akan diberikan kepada 1.100 peserta pelajar yang diseleksi. Setiap bulannya, pemerintah akan memberikan uang tunai sebesar 750 ribu rupiah kepada peserta yang telah dinyatakan Hafiz Quran. Pemberian beasiswa dengan kriteria agama ini merupakan suatu program baru, karena sebelumnya Pemprov Jambi memberikan beasiswa berdasarkan prestasi. Program beasiswa ini pun turut mendapatkan respon positif dari masyarakat, Selain dapat menjadikan anak yang cinta Al-Quran, program ini juga merupakan wujud untuk mengubah karakteristik anak menjadi lebih baik. Kalau waktu bisa diputar, anakku sekalian, ya, pilih, ya, jadi gubernur atau kapal Al-Quran, saya pilih kapal Al-Quran. Begitulah mulia-nya, kapal Al-Quran itu anakku sekalian. Oleh karena itu, tugas saya memperhatikan, ya, rumah-rumah habis Quran, itu hanya yang bisa saya lakukan. Kemudian, para penghafal Quran, insya Allah mudah-mudahan. Dan kami tahun ini insya Allah mulai memberikan program beasiswa Al-Quran. Satu desa, satu habis. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti yang dari bapak ini didata, ya, berapa orang disini, nanti dana kita hibahkan ke pondok ini. Satu anak, Rp750.000 setiap bulan. Tetapi nanti kita kasih dengan pondok-pondok lah yang ngolahnya nanti. Ya, yang penting tugas anakku sekalian, belajar gratis Quran sampai tamat. Sampai hafal Quran. Nah, tahun ini, kita baru memberikan 1.100 anak. Tahun ini, ya. Dimulai diberikan 1.100 anak, insya Allah dimulai tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jambi menyatakan beasiswa hafiz Quran dimaksudkan agar siswa tidak melulu berkutat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun begitu, belum ada kejelasan mengenai mekanisme beasiswa berdasarkan kriteria ini selain menjadikan hafiz Quran. Dari Provinsi Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.